Oke selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman lagi dengan saya, Surya MS Retain Investment Oke teman-teman, saya cek tadi untuk harga komoditas metal rebound teman-teman Di sini saya akan update teknikal untuk saham-saham yang terkait metal Oke baik, teman-teman kita langsung menuju ke bahasan saja ya Kita langsung menuju ke bahasan, namun sebelumnya kita akan cek dulu pergerakan harga metal ya Kita cek dulu pergerakan harga metalnya, karena ini penting untuk kita ya teman-teman Nah di sini teman-teman ini ada harga nickel dari kemarin Rp21.000 sekian Per hari ini adalah di sekitar Rp2.000-Rp3.000 sekian teman-teman Jadi ini saya update pas hari Sabtu ini Kalau yang tinsnya sih masih di kisaran, masih turun sih seperti itu Nah kita coba lihat info-info sekilas ini ada Apakah beritanya terkait ini? Jadi Vale Post Best Week in 20 Months on Meta Reborn Oke teman-teman, ya namanya kita trading ya Tentu kita melihat peluang berdasarkan kondisi harga-harga komoditas Kalau misalkan kita kaitannya tradingnya adalah ke harga-harga komoditas seperti itu Jadi dasar dari ini, baru kemudian kita tengok ke kondisi teknikal dari masing-masing saham tersebut ya teman-teman Yaitu sahamnya yang terkait ke metal Sementara yang saya bahas adalah itu Nah disini saya mulai dengan Antam Nah teman-teman ini adalah kondisi pergerakan harga saham Antam ya Pergerakan harganya seperti ini Jadi disini saya mengambil satu trend turun besar ya Dimana ini adalah swing high yang disaranya adalah April 2022 Terus kemudian, sorry ke tekan Kemudian ini adalah swing low yang saya ambil di bawah Jadi dalam trend ini, yang saya ambil ini teman-teman Dalam trend turun ini, saya juga tarik satu trend turun yang saya gunakan untuk Fibo trend base Atau Fibonacci yang ada trend base-nya Dimana harus ada syarat penembusan trend ya Teman-teman, dalam Fibonacci trend base itu harus ada penembusan trend disini Untuk validitas hitungan Fibonacci-nya disini adalah terjadi penembusan trendnya Terjadi penembusan trend sehingga Fibo yang saya tarik dari swing high disini 29.50 ke 1.535 ini valid nilainya seperti itu Nah, di dalam trend turun ini teman-teman Ingat ya, dalam satu trend saham yang turun Maka trendnya adalah kita bikin di atas resistannya Di atas titik-titik yang kita jadikan resistan Bisa 2 atau 3 atau lebih baik Lebih banyak yang dilewati lebih valid lagi seperti itu Jadi dalam satu trend turun Dalam satu trend turun itu kita bikin trend lainnya adalah di atas Nah, disini terjadi penembusan atau breakout dari resistannya ya Dan baru kemudian dalam rentang ini kita ambil Fibonacci Nah, kemudian teman-teman dalam trend turun ini Sampai swing low disini baru kemudian dia rebound ke atas Ternyata kenaikan dari Antam itu kemarin ketemu 50 retracement disini Ya, ini 50 retracement dalam trend turun Dan biasanya di 50 retracement itu saham-saham itu banyak yang terkena take profit 50 retracementnya yang ini teman-teman ya Jadi Fibo yang ini jangan dibahas dulu Jadi yang ini 50 retracementnya adalah yang warnanya disini Jadi ceritanya sebenarnya Fibonacci itu saya tarik lebih panjang Fibonacci itu sebenarnya saya tarik lebih panjang Tetapi karena kemarin saya double kan takutnya teman-teman kegang Nah, seperti ini Jadi di area sini Atau 50 retracement ya tepat ya Ini adalah titik penting Dan yang mana biasanya satu saham itu ketika naik ketemu 50 retracement dia balik arah Dan disini Antam juga balik arah ya teman-teman disini Disini dia balik arah Dan juga sekaligus disini adalah merupakan MA200 Di video saya pernah saya bahas di videonya yang dulu Bahwa MA200 itu penting teman-teman Karena MA200 itu merupakan batas antara bull area Yaitu yang berada di atasnya dan Beer area atau daerah-daerah beer risk yang berada di bawahnya Jadi itu bisa menjadi resistan Jadi ketemu double resistan ya disini Antam ini ketemu double resistan yaitu resistan 50 retracement sekaligus MA200 Kombo Double resistan kemudian dia turun Disini memang sudah diantisipasi oleh banyak trader yang menggunakan Fibonacci Ketika disitu banyak take profit Nah kemudian dia turun Disini trend turun ini sudah naik sampai 50 ini sudah bagus Dan itu umum ya teman-teman Karena satu trend turun maka naiknya itu Kira-kira sampai 50 dan disitu akan dilihat Di 50 ini dia lanjut naik atau enggak Ternyata dia enggak Kalau misalkan dia lanjut naik Biasanya candle-nya bagus dan ada dorongan volume Terus kemudian apabila dia konsolidasi di area situ Konsolidasinya cukup terjaga Nah kita kesampingkan trend turun Karena dia sudah sampai di 50 retracement dan dia sudah balik ke bawah Sekarang kita geser disini Sekarang kita bicara Sisi yang lain Sisi yang lain ya Sisi yang lain Jadi ini saya geser dulu Jadi dalam Ini adalah trend turun Tadi sudah kita bahas Sekarang kita ngebahas trend naiknya ini Disini ada 2 Fibo teman-teman ya Fibo turun Fibo naik Fibo turun untuk mencari resistannya Dimana resistannya adalah 50 retracement Sudah ketemu ya Nah sekarang dalam trend ini Ke bawah Dari bawah ke atas ini Ketemu 50 Ini adalah trend naik Atau Fibo naik Fibo naik Kemudian untuk validitas Fibonacci nya Kita tarik trend base Disini Jebol Jebol Padahal jebolnya sebenarnya ini kecil Maksud saya Jebolnya adalah masih dalam koreksi-koreksi ringan Kenapa begitu? Ya karena coba kalau kita tarik Dari di bawah ini adalah merupakan Di bawah ini adalah merupakan swing low Dan di atas Ini adalah merupakan swing high Saya kasih warna yang berbeda aja ya teman-teman Saya kasih Dua warna yang berbeda Oke sebentar Biar teman-teman bisa membedakan Ya Biar teman-teman bisa membedakan Fibo yang satu dengan satunya ya Saya kasih warna hijau aja Saya kasih warna hijau ya Oke Biar teman-teman tahu Fibonya itu Saya gunain dua Fibo yang berbeda Nah ini Ya satu di bawah Satu di atas Fibo hijau ke hijau ini adalah Swing low ke swing high Nah dalam trend naik ini Kita udah tarik trend base Fibo Udah terjadi jebol Dan kemudian kita tarik Fibonacci nya disini Nah Dalam trend turun Kemudian dia naik Ketika naik dia terkoreksi Koreksinya sampai di berapa Nah kita bisa lihat Kalau misalkan Pergerakan Antam ini Kemarin hanya 0 sampai 23 Ya Hanya 0 sampai 23 Atau 23 dan 38 Maksud saya Hanya 0,23 Atau 0,38 Dan dia rebound naik Dia bagus trendnya Jadi koreksinya kecil Masalahnya Antam ini ternyata Di 38 detracement Dia gak kuat Sehingga targetnya dia ke 61 Ke 61 Sementara begitu Cuman ternyata di 50 Ini adalah umumnya orang antri Seperti halnya yang di 50 tadi disini Umumnya orang take profit ketika naik Ternyata Antam di 50 Dia udah stop Disini juga Sudah mulai rebound Tetapi Ternyata masih kesulitan untuk Closing di atas 38 Retracement Ini adalah kondisi dari Antam Saat ini Memang sudah Break di bawah 38 Ada target ke 61 Tetapi dia di 50 Retracement Sudah mulai ada perlawanan Walaupun belum bisa Ngelewatin 38 Retracement Dan kita melihat Sekarang pergerakan dari Harga Metal Ini mengalami rebound Ini menurut saya adalah Trading idea malam ini Untuk hari Senin Untuk hari Senin Karena kebetulan juga Bursa Amerika Teman-teman Bursa Amerika itu juga bagus Jadi regionalnya Sepertinya Mendukung lah Seperti itu Untuk jones ya Nasdaqnya Oke Sb500 Oke Kita lihat Eropanya juga Oke kan Jadi Harga komoditasnya Oke Masa saya regionalnya Oke Harga komoditasnya Oke Ada berita juga Ya Terus Disini juga Saham-saham ini Sudah terjaga Cukup terjaga Tidak koreksi Lebih lanjut Nah Untuk kondisi Antam Ini 1988 Teman-teman Ini Adalah Resistan Jadi teman-teman Besok perhatikan Untuk Antam ini 1990an 1988 lah 1990 Itu adalah Merupakan Resistan Itu penting Teman-teman ya Karena Ngelewatin 38 Retracement ke atas Itu Auranya udah beda Seperti itu Apalagi Antam tuh Besok Nilainya dekat Dengan 2000 Atau Nilai psikologis Tapi sementara Untuk supportnya Yang teman-teman Perhatikan 1920 Itu Kalau resistannya 1990 Kalau menurut saya Besar kecenderungannya Adalah naik Karena Dorongan dari Kondisi regional Yang oke Harga metal yang oke Dan juga ada berita Tadi ya teman-teman Valley Best in 20 months Seperti itu Kemudian Kalau kita lihat Dalam Pergerakan Dari Weekly Antam Weekly Antam Weekly Antam Kita harus Geser dulu Ini Charge yang besar Harus kita geser dulu Supaya gak Mengganggu Nah ini Dalam Trend turunnya Antam Dalam trend turunnya Antam Teman-teman Dia udah mulai rebound Dalam trend turunnya Antam Dia udah mulai rebound Dan saat ini Closingnya dia Bisa di atas 23,6 Atau Di atas Resistan dia Yang pertama Sekarang Kita lihat dulu Kondisi Asingnya Dari Antam Apakah Mendukung Memang Beberapa hari Sebelumnya Asingnya Banyak keluar Ya teman-teman Asingnya Banyak keluar Sekarang kita Lihat dulu Untuk Pergerakan Volume Dari Dari Antam Semuanya Semuanya Nah selama Selama ini Kedepan Sampai sekarang Ini Pergerakan Antam Tidak Sangat Trending Walaupun Naik Powernya Cukup Lemah Karena Memang Dorongan Volumenya Tidak Luar Biasa Jadi Seperti Kenaikan Yang disini Yang ketemu 50 Retracement Itu Dorongan Volumenya Tidak Luar Biasa Karena Memang Volumenya Tidak Kenceng Sehingga Indikatornya Juga Akhirnya Lemah Semua Tapi Sekali Lagi Teman Teman Di Dalam Melihat Pergerakan Itu Yang Pertama Dilihat Adalah Harga Dan Volume Bukan Indikator Saya Ini Sebenarnya Sudah Males Menggunakan Indikator Cuman Karena Banyak Sekali Yang Minta Untuk Menggunakan Indikator Sehingga Saya Gunakan Indikator Indikator Yang Pergerakan Bagus Adalah Indikator Yang Di Atas 0 Kalau Sekarang Kondisi Antam Pun Juga Masih Di Bawah 0 Seperti Itu Jadi Ini Adalah Trading Ideal Jadi Silahkan Dilihat Besok Hari Senin Pergerakannya Bagaimana Pergerakan Dari Antam Terus Kemudian Ini Saya Tambahkan Informasi Tambahan Teman Teman Informasi Tambahan Kira-kira Buyer Sellernya Bagaimana Buyer Sellernya Saat Ini 61% Untuk Buyer Antam Beli Di Over Atau Beli Tanpa Antri Langsung Ajar Kanan Oke Kemudian Kita Lihat Dulu Untuk Temannya Antam Inco Pergerakannya Seperti Apa Oke Kita Tengok Dulu Pergerakan Dari Inco Ini Hitungannya Juga Sama Sih Ia Sekata Dengan Saham Metal Jadi Cuman Dia Kan Oke Kita Lihat Di Dalam Pergerakan Kemarin Nah Ini Seperti Ini Dia Juga Balik Arahnya Di Kisaran 50 Retracement Balik Arahnya Di Kisaran 50 Retracement Teman-teman Ini Sebenarnya Teman-teman Bisa Ngelihat Bahwa Disini 50 Retracement Nggak Kuat Balik Arah Dan Ini Juga Merupakan Trend Line Jadi Ini Trend Line Yang Ternyata Juga Nggak Mampu Keluar Dari Trend Line Itu Dan Kemudian Terkoreksi Nah Ini Saya Singgirkan Ini Untuk Inko Saya Singgirkan Geser Dulu Kesini Dan Kemudian Saya Tarik Koreksinya Pokoknya Kalau Menggunakan Vibo Itu Kita Selalu Bola-balik Teman-teman Antara Kalau Trendnya Turun Kita Selalu Menggunakan Vibo Turun Untuk Mencari Resistan Dia Naiknya Di Berapa Untuk Menjagani Di 50 Retracement Ketika Trendnya Naik Kita Gunain Vibo Naik Untuk Mencari Supportnya Dimana Nah Ini Kita Ambil Disini Terjadi Break Disini Vibo Trend Base Kemudian Kita Tarik Seperti Ini Koreksinya Dari Inko Koreksinya Dari Inko Itu Kemarin Sama Mirip Antam Udah Tembus Dari 50 Disini Dan Sekarang Untuk Untuk Inko Ini Sedang Mencoba Menjebol 38 Retracement Ini Resistan Inko Yang Teman Teman Bisa Lihat Itu Ada Di 6 250 Kalau Kita Menggunakan Trend Naik Terus Dia Kan Sudah Mulai Naik Sementara Kita Geser Dulu Kita Gunain Vibo Yang Ketiga Kita Gunain Vibo Yang Ketiga Sekarang Dia Kan Sudah Mulai Naik Teman Teman Kalau Kita Tarik Vibo Kita Tarik Trend Base Juga Ada Jebol Disini Sehingga Kita Tarik Vibonacci Dalam Trend Kecil Ini Dia Udah Mulai Ribbon Disini Disini Dia Sama Sih Dengan Nilai Yang Tadi Jadi Ada Resistan Kisaran Di 6.260 Untuk Inko Sementara Sementara Target Minor Sementara Minornya ke 6450 Tapi Kalau 6450 Bisa Jebol Nanti Kita Cari Trendnya Lagi Karena Atau Kita Gunain Resistan Jelas Disini Juga Masih Banyak Resistan Untuk Inko Ini Adalah Trend Pendek Trend Paling Pendek Yang Dalam Rentang Ini Dimana Target Sementara Ke 6450 Tapi Kalau Bisa Nanti Lewatin 7000 Dan Saya Rasa 7000 Ini Sudah 7000 Ini Kan 50 Retracement Disini Trend Besarnya Disini Setelah Ke Setelah Ke 6450 Maka Target Nya Ke 6780 Baru Kemudian Di 7000 Sekian Itu Pergerakan Harga Inko Kondisi Volume Inko Bagus Dia Volumenya Rapet Di Atas Dekat Kondisi Asingnya Masih Banyak Sell Untuk Asingnya Masih Banyak Sell Terus Kemarin Bagaimana Kondisi Dari Inko Inko Itu Kemarin Dominasi Buyer Di Over Itu Dia Membeli 52% Ya Lebih Besar Sedikit Seperti Itu Kemudian Untuk Teens Teman Teman Nah Untuk Teens Seperti Ini Teens Itu Secara Pergerakan Sebenarnya Kemarin Koreksinya Kecil Dalam Trend Kecil Ini Yaitu Trend Yang Yang Ini Yaitu Dari Bawah Ini Ke Atas Koreksinya Dia Tidak Sampai 38 Tidak Sampai 38 Retracement Jadi Dia Juga Sama Sedang Testing Resistant Di 1510 Untuk Teens 1510 Lewat dari itu Nanti ada Resistant 1582 Teman Dan Nanti Kalau Lewat dari Situ Ada Targetnya Kesini Ini Target Besarnya Di 1650 Kita Ambil Target Terdekat Terdekatnya Seperti Itu Kondisi Pergerakan Dari Teens Bagaimana Asingnya Masih Banyak Keluar Jadi Ini Menjawab Pertanyaan Teman Teman Yang Masih Pegang Teens Kenapa Kok Melempem Seperti Itu Untem Inco Teens Kenapa Melempem Karena Memang Asingnya Memang Masih Banyak Keluar Teman Teman Volumenya Juga Kurang Asingnya Masih Banyak Keluar Terus Sekarang Kita Lihat Terakhir Teens Teens Ini Terakhir Kemarin 67 Buyer Membeli Di Offer Teman Teman Artinya Percaya Diri Untuk Membeli Tanpa Antri Kemudian MDKA Ya Teman Teman MDKA Itu Bentuknya Juga Sama Dengan Antam Jadi Dalam Dia Trend Turun Ini Ya Dalam Trend Turun Ini Dia Ribbon Dan Ketemu 50 Retracement Balik Ara Terus Kemudian Dalam Trend Ini Teman Teman Dia Terkoreksi Sekarang Koreksinya Itu Dia Di 50 Koreksinya Dari Si MDKA Itu Dia Ada Di 50 Sekarang Dia Cukup Rizkan Yang Yang Memang Di Bawah 4.075 Closing Di Bawah 4.075 Dia Ada Target Kesini Ke 3.785 Nah Kita Lihat Dulu Untuk Harga Komoditas Metal Emas Teman Teman Sepertinya Emas Harganya Masih Di Bawah Sepertinya Harga Emas Masih Di Bawah Kita Coba Tengok Dulu Gold Oh Ini Ke Ini Belum Saya Hapus Gak Apa Apa Ini Harga Emas Dia Masih Ini Sekarang MDKA Harga Masih Di 1700 Harga Emas Masih Di 1700 Harga Masih Di 1700 Yang Mau Saya Lihat Tadi Lihatkan Tadi Harga Masih Di 1700 Terus MDKA Ada Support Penting MDKA Target Di 3800 Sementara Ada Support Yang Harus Diperhatikan Besok 3932 Sementara Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Saham Metal Ini Saya Pisahkan Aja Karena Bahasanya Cukup Lebar Seperti Itu Oke Baik Teman-teman Ini Sekedar Trading Ideal Silahkan Dianalisa Lagi Terima Kasih Teman-teman Semuanya Masih ат Samp燈 Terima Tay shorten Samp 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 Terima kasih.